Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang program Mendeley Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerjasama secara daring Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi, dan PDF dengan Mendeley Android, IOS, dan Mendeley Web di jaring sosial peneliti Pengguna Mendeley perlu menyimpan semua data sitiran dasar di servernya Pengguna memiliki hak untuk menyimpan salinan dokumen di server Mendeley Setelah mendaftar, Mendeley menyediakan ruang penyimpanan gratis di web bagi pengguna sebesar 2GB Mendeley juga adalah sebuah akademik sosial network yang demikian pengguna bisa saling berbagi dengan rakan sesama mahasiswa atau peneliti lainnya di penjuru dunia terkait dengan referensi yang digunakan Pengguna juga dapat mencari berbagai penelitian terbaru untuk selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam karya ilmiah Bahkan, pengguna juga bisa menggunakan fasilitas web importer di dalam Mendeley agar dapat mengimpor berbagai macam referensi dari berbagai situs indexing karya ilmiah terkemuka misalnya Google Scholar secara otomatis Pengguna dapat menggunakan Mendeley sebagai sebuah aplikasi desktop yang terinstall secara offline di komputer Aplikasi tersebut sering disebut sebagai Mendeley desktop Selain itu, pengelolaan penggunaan Mendeley juga dapat dilakukan secara online menggunakan Mendeley web setelah terlebih dahulu mendaftar dan membuat akun Dirancang Awal Mendeley LTD Pengembang LCV Rilis perdana pada tahun 2008 pada bulan Agustus Sistem operasi lintas platform Tersedia dalam bahasa Inggris Yang selanjutnya ada Mendeley Desktop Beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley Desktop Yaitu melakukan ekstraksi informasi detail Nama penulis, judul, nama judul, dan lain-lain Dari setiap referensi yang ditambahkan ke dalam Mendeley Mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci tertentu Dengan catatan, setiap referensi sudah pernah ditambahkan ke dalam Mendeley pemilik pengguna Jika belum, maka pencarian dapat dilakukan secara online Dengan catatan ada koneksi internet di komputer Selanjutnya, membuat catatan tambahan Note atau menandai tag Setiap dokumen referensi yang pengguna miliki Selanjutnya, dapat membuat takustaka secara otomatis Berdasarkan berbagai format Misalnya, apa Harvard, IEEE, dan lainnya Selanjutnya, dapat melakukan pengacuan secara otomatis Ketika menulis karya ilmiah di Microsoft Word Dan untuk yang Mendeley webnya Kita dapat melakukan online backup bagi library penggunanya Dengan demikian, memungkinkan untuk mengakses informasi detail referensi yang pengguna miliki Dari manapun pengguna berada Selanjutnya, dapat mengetahui informasi statistik Misalnya, popularitas suatu referensi Mengetahui frekuensi suatu file referensi Online diunduh, dibaca, dan di mana lokasinya, dan lain-lain Selanjutnya, juga dapat mencari referensi-referensi ilmiah lainnya Yang terkait dengan referensi yang pengguna miliki Tetapi, belum ada di library pengguna Setelah kita bahas apa itu Mendeley Dan fitur apa saja yang dapat kita lakukan Selanjutnya, kita akan melihat cara untuk mendownload Mendeley desktop for Windows Yang pertama, kita kunjungi Mendeley.com Lalu kita buka pada bagian download Di sini, bisa kita download di Windows 7, Windows 8.1, dan Windows 10 Dan dapat juga di Mendeley desktop for Mac OS Dan Mendeley desktop for Linux Dan tinggal download saja Dan di sini saya sudah mendownloadnya Setelah download, bisa langsung di-extract dan di-install Dan sekian pada kesempatan kali ini Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada request yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar juga Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.